Zaman batu besar atau megalitikum di air terjun Panglepur Gongso, Desakundang, Limbangan Kendal Bebatuan-bebatuan besar yang ada di suruk Panglepur Gongso ini diakini dan diduga sudah ada sejak zaman megalitikum itu Yang mana pada zaman tersebut atau pada era tersebut manusia purba sudah ada Sudah mendiami muka bumi ini dalam hal ini di suruk Panglepur Gongso, Desakundang, Limbangan Kendal ini Dan mungkin saat itu ada peninggalan megalitikum yang dibuat oleh para manusia purba itu Entah di mana begitu yang lokasinya agak jauh atau berdekatan dengan lokasi obyek wisata ini Namun sudah tertimbun atau sengaja ditimbun tanah dan tidak diketahui oleh orang yang ada di sekitar sini Jika ada penggelian lalu menemukan situs sejarah itu, nah itu bisa menarik nih Youtuber kayak saya bisa langsung meluncur ke situ dan mengkontenkannya atau mendokumentasikannya Begitu dan waktu itu diakini para manusia purba itu jika akan MCK atau mandi cuci kakus juga disini Misalnya saat mandi ya seperti ini, seperti yang saya lakukan ini Manusia purba memang hidupnya nomaden atau berpindah-pindah Pertama dari sini, hidup disini dulu beberapa waktu entah sebulan dua bulan atau satu tahun atau berapa waktu gitu Lalu setelah beberapa masa berpindah lagi, misalnya ke suruk yang ada di dekat dengan area suruk kalepur gongsok ini Gongsok ini, misalnya suruk tusuk bidadari di bantir dan seterusnya Dugaan menurut para analisawan seperti itu Batu-batu besar yang ada disini, ukurannya yang sangat besar itu susah untuk dibawa naik ke atas Misalnya untuk dijadikan bahan bangunan batu belah Bisa diangkat pakai helikopter, namun helikopter yang mampu mengangkat beban seberat ini sepertinya belum ada ya Perlu diciptakan helikopter khusus oleh para insinyur Agar bisa mengangkat batu segede ini, kira-kira batu segede ini ukurannya ya sekitar itulah 8 kalinya mobil kijang Innova, bisa dikira-kira sendiri